Hi, di video kali ini aku bakalan sharing tentang satu aplikasi yang mungkin aplikasi ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk kalian atau perusahaan kalian ataupun tempat kalian bekerja dimana aplikasi ini membantu kita untuk proses penginputan faktur pajak masukan yang kita dapat dari vendor nama aplikasinya adalah solusi e-faktur nah disini kalian bisa buka di solusi e-fakturpajak.com nanti bakalan aku taruh juga linknya di deskripsi box ya ini adalah tampilan dari situs solusi e-faktur ya disini kalian bisa baca dulu apa yang tertera dari situs mereka di bagian paling bawah itu ada tertera kontak person dari mereka kalian bisa WA atau bisa juga kalian email ya for your information, aplikasi ini berbayar ya jadi nanti kita bakalan dikasih trialnya itu selama 2 minggu atau 14 hari untuk uji coba kelayakan dari aplikasi ini aplikasi ini juga digunakan beberapa perusahaan yang sudah go public itu di Indonesia dan ini adalah contoh beberapa perusahaan yang menggunakan aplikasi ini ya dan juga daftar harganya ya nah ini adalah email dari tim solusi e-faktur ya mereka akan mengirimkan trial beserta aplikasinya untuk kita gunakan sebagai uji coba dulu trial beserta aplikasinya jangan lupa di ekstrak terlebih dahulu ya kemudian setelah itu di install nah tampilannya akan seperti ini oh iya mereka juga kasih buku petunjuk yang bisa kalian baca dulu sebelum install jadi di video ini aku gak bakal ngomong banyak untuk bagaimana caranya installnya sampai akhir ya setelah install aplikasi solusi e-faktur selanjutnya kalian install scannernya ini cuma bisa di download di hp android jadi untuk pengguna ios itu gak bisa ya oke ini adalah tampilan dari scanner android yang tadi ya nah untuk ip servernya kalian bisa ambil atau bisa kalian lihat di ip server yang ada di aplikasi tadi aplikasi ini membaca barcode itu dengan dua metode bisa menggunakan scanner barcode atau yang dari hp android tadi ataupun import file pdf ya oke kali ini aku akan praktekan dulu itu yang metode yang pertama menggunakan import file pdf nah disini kalian tinggal pilih file pdf kemudian open nah setelah itu muncul seperti di layar itu apakah faktur itu valid atau tidak nah yang biasanya kalau tidak valid itu artinya faktur pajak tersebut itu lebih dari satu lembar jadi nampaknya aplikasi ini sulit ya untuk membaca faktur pajak yang lembarnya lebih dari satu kemudian tinggal klik simpan ke database dan tampilannya akan seperti ini dan ini sudah siap untuk dijadikan gsp dan kita import deh ke e-faktur metode yang kedua itu menggunakan scanner barcode ya nah siapkan hp android kalian yang tadi kemudian scan faktur pajak tampilan scan barcode di handphone akan seperti ini dan kalau di aplikasi akan seperti ini ya dan udah deh kurang lebih prosesnya sama dengan import file pdf nah setelah data sudah di scan semua sekarang saatnya kita untuk proses gsp untuk di import ke aplikasi e-faktur oke file yang tadi atau file scan dari aplikasi solusi e-faktur siap kita import ke e-faktur nah ini proses importnya ya refresh udah deh tinggal di upload kemudian faktur pajak masukan kita udah siap kita laporkan untuk menjadi spt masa ppn oke prosesnya mudah bukan nah jangan lupa like, subscribe, dan komen video aku yang ini dan jangan lupa jaga kesehatan ya hurubh hai ga he he hai 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 Terima kasih.